Hai Master Masak Terus Masak AC Hai guys ingat ya tonton dulu sampai selesai kemudian like Hai teman-teman ada yang punya stok tempe semangit tempe yang hampir busuk ini jangan dibuang ya sayang banget kita olah saja menjadi tumisan yang sangat enak hasilnya sama sekali tidak terasa kalau itu tempe yang sudah hampir busuk enak banget wajib coba ya resep ini saran dari kawan youtuber kakak Wanoja channel jangan lupa subscribe juga ke channel kawan saya ini ya nih dibawah ini mantap sekali gak sudah saya praktikan memang rasanya sangat enak ya saya biasanya kalau ada tempe semangit paling cuma diolah jadi sayur lodeh botok godok atau lentok goreng nah ini nambah satu lagi resep yang unik dijamin enak banget untuk bahan-bahan lengkapnya bisa teman-teman klik di deskripsi bawah ya saya pakai satu papan kecil tempe semangit ini tiga hari baru tahu ya kalau masih punya tempe sisa akhirnya saya taruh freezer agar membeku dan tidak makin membusuk karena tiga hari kemudian baru sempat mengolah jadi ini tempe sudah menginap enam hari di kulkas ya kemudian secukupnya kemangi karena saya termasuk penggemar kemangi maka saya banyakin kemudian peti resep asli tidak ada saya tambahin sendiri karena ada sisa ini di kulkas selanjutnya kita rebus air sampai mendidih sambil menunggu air mendidih kita hancurkan dulu tempenya untuk selanjutnya tempe ini akan kita tuangi air panas lalu diamkan hingga dingin agar bisa kita peras airnya atau bisa juga pakai cara kedua kita repus tempe yang masih utuh ini bersamaan dengan air kalau sudah mendidih kita matikan kompor lalu biarkan hingga dingin baru kita hancurkan dan peras airnya ayo pilih cara yang mana intinya sama saja ya fungsinya kita rendam air panas atau merebus tempe ini yaitu untuk menghilangkan bau tempe semangitnya kalau sudah kita peras dan airnya hilang selanjutnya bisa kita masak langsung selanjutnya kita haluskan dulu bahan bumbu halusnya ini ada bawang merah bawang putih cabe dan kencur kalau sudah halus selanjutnya tumis bumbu halus kemudian masukkan petih tumis sampai semuanya harum dan bumbu berubah menjadi kecoklatan baru kemudian kita tumis tempe semangitnya yang sudah kita peras airnya tadi campur merata hingga semua bumbu tercampur dengan tempis kemudian masukkan kemanyi kemudian masukkan kemanyi tumis kembali hingga semua bahan matang selanjutnya masukkan sedikit garam kaldu bubuk dan juga gula kalau suka manis bisa tambahkan gulanya ya kalau master sedikit saja ini gulanya nah harum banget ini ya teman-teman boleh dipraktikan ketika teman-teman punya stok tempe semangit di rumah jangan dibuang sayang banget dimasak begini saja sudah benar-benar nikmat cobain deh oke terima kasih resep barunya ya kak panuja channel recommended banget baik teman-teman seperti biasa ingat selalu untuk klik tombol subscribe nya bagi yang belum kemudian nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapat update terbaru video dari master kemudian like comment dan share ke media sosial teman-teman salam satu dapur masak terus masak asik terima kasih jadi